Masih di World Borneo TV Episode ke-63 Episode ke-63 Hari ini ngapain Hari ini kita ada Session Memakal Tidak banyak sih Tiga atau empat lagu Kita akan bawain di udara Kacau sama banyak Steffi Dan Steffi juga akan menyanyikan Borneo Steffi itu siapa pak Iya dulu Dijaman-jaman aku di Jogja Band sama C Lagi kita kenal lagunya Mati Muda Mati Muda ya Karena Festivalis Yang juga merupakan Pertolak di Jogja Semalam nih semain kan Itu lain Bener So Kita lihat selanjutnya Nanti jam 2 kita selanjutnya Semoga tidak hujan Oke Apa nih Kak Bob? Kebetulan dia seniman mukis Seniman kusual Dan juga Val Borneo Tergerak gara-gara lagu Anak Revolusi Nah Sekaranya Sering saya nonton Las Dan Pernasuk yang paling militan di Keluarga Val Borneo Bukti yang paling pertama datang Boleh gak Tips-tips Boleh Boleh dibilang nih Val Borneo Salah satu fanbase Band yang punya Lastnya punya fanbase yang agak-agak militan Dibandingkan band 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 Bukti Ketika manggung tuh Selalu mau lagu apapun di nyanyikan Ada gak sih tips-tips atau kian-kian khusus untuk Membentuk fanbase yang luar biasa gitu Atau yang masif Sebenarnya jembatan pertama tuh karya yang tulus Kalo berkarya banyak pretensi Gak akan nyampe ke hati orang gitu nih intinya Dan setelah Karyanya tulus Nyampe ke hati orang Tinggal komunikasi verbal ke mereka aja sih Intensitas Keserisan kita membina mereka sih Dan kalo tujuan aku memang Sama anak-anak di Las Fans tuh adalah Apa ya Senjata kita juga untuk Untuk kemana-mana Atau fans tuh gak akan bisa kemana-mana Contoh Metallica ya Metallica tuh almost akan membuat apapun Yang diminta oleh fans mereka Jadi Ya musik hidup karena ada fans-fans ya Sama seperti Kodak-kodak kapitalis Atau industrialisasi besar Tidak akan menjadi Pelajar yang besar-besaran Kalo tidak ada permintaan Intinya seperti itu sih Tapi bukan berarti mereka juga komoditas Untuk mencari keuntungan Bukan ya Fans Oke Pandangan Kak Bob Tentang Ini ada Banyak band sekarang ya Maki millennialnya Anak band Banyak sekali Listenernya di Spotify Atau di Apple Music Ribuan Sepuluh ribuan Tapi manggung tuh Biasanya aku baca dimana gitu Misalnya gak tuh artikel majalah banget lah Band ini banyak sekali Followernya di Apple Music Di Spotify Tapi manggung nihil Existensi fans mereka nihil di panggung itu apa gimana? Itu pergeseran industri musik sih memang Karena digitalisasi musik tadi kan Cuman Nah itu Kemudahan Akses kepada karya Jangan bikin musisi Malas Untuk memberikan akses kepada fans Untuk memberikan setuan Fisik lah Liberatoriali fisik Yang bener-bener bersinggungan Antara Isi kepala si anak band Bener-bener sampai dari isi kepala Yang fans itu kan Hanya dengan Akan bisa dicapai Hanya dengan pertemuan langsung Seperti itu sih Jadi Memang itu Selain memudahkan Digitalisasi musik Selain memudahkan juga Bikin kita Ya ada beberapa jembatan Yang tertutus memang Karena itu Makasih ya Kak Bob ya Buat kalian yang ingin Terlihat setar Membahana Seperti para artis Papan atas Ibu kota Just kesini Saga Disini kalian Bisa menabatkan Berbagai macam Jenis perawatan kulit Dari wajah Yang bisa membuat kalian Bersenang bila Kita di perjalanan Loading alat Ya ke acara yang kita inisiasi Sama teman-teman di Tamanes Yaitu Tribu To Made Nafi Kula Seperti yang kita tahu Beberapa hari yang lalu Nafi Kula Ditimpa musibah Basis nyata berakan Bersama Kajarnya Dan meninggal dunia Setelah Si Made mengalami Masa krisis Beberapa hari Dan Akhirnya kami Bersama teman-teman Terdekat Memutuskan untuk membuat Tribu Untuk Mavi Kula Dan untuk Made Semoga Arwah Made Diterima di sisinya Kita akan doa bersama ya Malam ini ya Ya Bang Lien ya Persiapannya gimana nih Bob Persiapannya Sekarang kita bawa lagi alat Lagi bawa alat seada-adanya Menuju ke venue Kita malam akustikan Tidak ada yang berlebihan disini Semuanya serba pas-pasan Teman-teman juga Makasih buat WR Wing of Ternun Siapa lagi ya Ampatalino Merah Jinga Bang Ismet Siapa lagi ya Pokoknya semua yang berlimas Ya Tiberias Ya Tiberias Relamain tanpa bayaran Bahkan aku tidak menjanjikan Makanan apapun Spesial pun untuk Untuk mereka Terima kasih banyak Sebesar-besarnya Ini demi solidaritas kita Sebagai Musisi semisantara So Semoga tenang disana Made Malam ini Kami akan memperesta Merayakan Sejarah yang kamu tuliskan Meninggalkan semangat musik Yang kamu torehkan di bumi Serta Kita jumpa Sedang berada Di acara Tributu Made Nafikullah Yang baru saja meninggalkan kita semua Salah satu Pentolan basis grunge Pernama Nafikullah Yang berada di Bali Dan ini kita mengadakan apa ya Sebuah penghormatan Khusus penghormatan terakhir Sebelum Beliau menuju Nirvana Biasanya Nirvana tuh Mungkin Hari ke-7 Sekarang Beliau Belima D meninggal Sebelum dia meninggal Sebelum benar-benar Apa ya Kita pernah Lastu punya Ikatan emosional Khusus sama Nafikullah Jadi setahun yang lalu Pas pembukaan Kanopi Kita diberi kesempatan Yang spesial Yang spesial yaitu Featuring di lagu Bersama Bli Robi Vokalisnya Nafikullah Nah Ketika dapat kabar yang Apa ya Allah ku sedih sih Kalau mau bilang itu Kabar yang menyedihkan dari Pulau Dewata tersebut Kita dan teman-teman berinisiasi Untuk mengadakan acara ini Tributu Mande Nafikullah Semoga acaranya Berjalan lancar Karena diisi juga teman-teman Perjuangan Teman-teman Musikus yang ada di Pontianak Seperti Surya Ixmed Dari Ex-Captain Jack Ada Wink Afternoon Ada Ampat Talino Ada Merah Jinga Ada Y Rejected Ada siapa lagi Udah semua ya Tiberias Ada Tiberias juga Semoga acaranya Berjalan lancar aja Dan Disupport sama Semesta Kau tahu ku Tak mengenal siapa Waktunya Lutus Lutus Saja Kau tahu ku Tak mengenal siapa Bang Wink Terima kasih ya Sudah main di Tribut Untuk Mande Indra Nafikullah Sam-sam Perasaan Bang Wink lah Atau menitipkan Doa Buat Beliau Buat Beli Mande Gimana? Buat Beliau yang Sudah dipanggil duluan Semoga arwahnya tenang Di sana Ditempatkan Di tempat yang paling baik Buat semua keluarga yang ditinggalkan Keluarga Beli Mande itu sekiri Keluarga Nabi Kula Semoga Semuanya berkita bahan Amin 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 Saya disini Bersama kawan-kawan Cuma Bisa menyumbangkan hal kecil Yang mungkin bisa sedikit berarti Semoga berarti wak ya Amin Amin Terima kasih buat musiknya Karena sedikit banyak Ada beberapa lagu yang menginspirasi saya dari Nabi Kula Terima kasih bang ya Terima kasih bang ya Terima kasih bang ya Perkenalkan namanya Halo Nafikullah Saya Ismet Selamat malam semuanya Aku tahu kalian Jadi Kalian gak akan menyerah Kalau nyerah Sama aja bikin Mande Sedih di sana Tetap semangat Jadi ini Nafikullah jalan terus ya bang Harus jalan terus Terima kasih 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 Jadi simak keseluruhan job kali ini teman-teman Enjoy this vlog So Bang Sepp Kita lagi ngopi nih kan Kedai kopi tarik Sintang Kita kalau Selalu banggung di Sintang Itu bakal selalu kesini Lain kopinya Menyerupai Sedikit-sedikit Sama kopi yang biasa kita singgah di Pone Enak Asyang Jadi ini agak mirip-mirip Makanya Kalau Sintang selalu kesini Jadi buat teman-teman yang Yang apa Sunang kopi lah ya Sunang kopi Dan juga Apa namanya Yang belum pernah kesintang Itu boleh deh Kayaknya yang coba kesini Kedai Kedai kopi tarik Persiapan untuk manggung alam ini apa? Selain stok bil Arak aku Oh Oh jadi Oke 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 Jadi semalam tuh Aku menghabiskan waktu Di mobil itu tidur Wah Benar-benar tidur Udah Udah Itu bisa mobil kan? Kau mau di Kau mau di Sambung-sambung Ligin ya Jadi aku juga Aku Agas Ipan Bok Udi Aku tidur Aku menunggu-nunggu Dan jadi pas Aku tahu bangun ya Bangun ujung bangun Buat kencing kita di Sintang Eh di Sanggau Nah Kampennya Sian Jig ini Bukan pas kami Kita berarti makan ya Punyap tiga aja Tiga subuh makan di Sanggau Pertama Pertama Kemudian Teman masa kecil Tiga 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 jadi waktu kebunian di sekolah itu kita tuh banyak habis sekarang ya pas kita main di halaman Stadion Bandeng beberapa waktu kebunian kasih sebuah kampilan kampilan anak itu berbahaya jadi maksudnya jadi menembang di lantai terus dikasih api langsung ke bil wapinya langsung ke bil berarti itu penerbangan alkoholnya tinggi pada hal yang tinggi aku masih dapat aku jadi dia pecinta itu kan buatnya lebih kutan ya bukan buat mampu kalau aku sih penilai dari alkohol itu karena seorangnya yang yang bentuk-bentuknya selesai di kantor ada istilahnya wapinya ada istilahnya wapinya buat buat para drink culture ya buat budaya minum kamu ini istilahnya ini apa-apa weekend drinker jadi orang-orang yang datang ke bar untuk minum pas weekend aja itu dia itu tauan ya kalau aku ini cuma happy good time ya kalau tidak terpatok untuk hari aku cuma tidak sampai pengen mabuk yang bener-bener terus kontrol terus kita dulu lah ya kita cofi sudah dulu lah ini enak sumpah enak so sampai bertang nanti si kopinya dulu boleh kayaknya share kopinya gaya gaya rupanya nih gaya rupanya asik matanya dulu lah selamat ketemu ya selamat malam worldburnian tv journey of the brothers lagi lagi bersiapan mau kemana nih semalam ini ngapain menunaikan apa nih tanding bola tanding bola ya siap aku juga udah siap nih kapok gimana strategi apa yang kita pakai nih kita pakai dikitaka ala barcelona ala feboreola oke gimana rasanya manggung ketiga kali untuk ke Sintang selalu nice tadi sore kita ditemani teman-teman Sintang dimana main di sungai saya agak sedang mandi kenapa ya jadi hobi anak-anak alas di sekarang jatuh dari motor daripada dalam nih bayangin dalam seminggu kemarin yang pas sama Farid Stevi kami satu sebelum manggung itu sama Farid Stevi aku ditabrak orang pas on the way kasihan dan sekarang hari Senin ke Selasa wadah agas kau ngapain modi nah tabrak lagi jadi dalam-dalam waktu dua minggu dalam waktu seminggu apa ya seminggu belum nyampe jadi memakan tiga korban anak alas wadah Oddi kau sama Agas ya semoga aja dilancarkan lah ya nggak kenapa-napa semoga udah siap ya siap lah harus siap doa selesai last gasporemblong ayo 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 семimu Kami menutup di episode job kali ini tulisnya setiap tadi siang aku aset san bawam bos bicarakan tentang five sense ini udah sini ya cinah ini aja highly jelaב�ano ini yang paling kireosi gelapus penuh Gila 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 kita kebenarannya nih karena ini biasanya 5 cent ini sulingan pertama biasanya kalo sulingan pertamanya begitu dikasih torek dia langsung keluar api kita buktikan ya 5 cent ini segarang namanya atau enggak? kita buktikan ya ini apa nih? challenge apa nih? ini uji kelayakan ini pak kelayakan leluhun pak gila sih oh shit pak oooooh damn sintang keos sintang keos 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 so demikianlah perjumpaan kita kali ini ya di episode jombak ih lu tuh bakal mas oh anjeng merah menyala jadi kita pamit undur diri dulu sampai bertemu di episode selanjutnya see you on the next episode ciao wuhuu enak enak sekali ya rasanya wak ya sore sore gini panas-panas minum pros beer dingin gimana rasanya tuh gimana sensasi kandungan apa ya pros pros nih enak lah lumayan dia kicknya gak selalu power jadi masuknya enak ya ibaratkan relax relax ya pas untuk apa nih kan banggung oke lah selamat menikmati